Victor No.8 atau Alter Ego Esports? AE atau Better? Victor No.8 atau Alter Ego? Yowes, kalau begitu, Bel Arena. Mana? Suar Raja! Oke, ini dia untuk derby STM kita di game yang kedua. Dengan pemilihan hero yang memang gak jauh berbeda tapi dari begiton Alpha. Mereka sepertinya mencari tantangan baru nih. Kehadiran dari Luoyi yang berarti bakal ada invasi ke seluruh sisi jungle dan tantangan mereka. Untuk bisa kuasai di awal. Wah galak banget nih. Ya ampun tapi satu terakhirnya Rondo. Masih tetap mempertanggakan satu flicker yang memiliki Denon Owen. Itu serem ya tadi ngeliat dua-duanya bahkan harus recall kembali. Tapi tidak ternyata buat Owennya masih stay untuk mengamati Little Wonderern yang sedang dijaga juga. Tapi itu tamparan Vengeance yang dalam banget tadi Ki. Dan memang power damage early dari Luoyi juga nih yang harus diperhatikan ya. Meskipun Valentinnya juga power early-nya cukup besar. Dan kembali lagi melihat Ruby versus Highless di area ISP. Tapi spotlight-nya mungkin lebih bergeser ke arah Godlanum. Hmm, Godlanen-nya ya. Masih dengan Harith, mystery shop yang dibawakan. Gak banyak banget sih sebenarnya. Cloud-nya ini yang butuh farming-an juga. Eman melawan si Haiss ya. Yang dimana jelasnya ini Haiss bakal dipaksa untuk mundur terus-terusan juga. Ya, mungkin Hunter 2 nih yang dipakainya juga. Push-nya itu langsung didorong kayak begitu. Untungnya masih ada Purify dan menyelamatkan diri dari Moreno. Ya, masih cukup aman lah ya untuk kedua Blatting kali ini. Fight-nya mungkin bakal dilaksanakan mulai dari arah Turtle yang pertama. Tapi ya di area Toplay sudah mulai ada recall-recall gaming. Ya, akan seperti inilah ceritanya. Udah pasti. Eh, tapi bahaya sih. Gak bisa lah. Ruby-ruby-ruby. Susah-susah. Susah ya. Ya, susah. Dari Round Elf masih belum bisa masuk juga. Cuma ngeliat dari positioning Alter Ego ya. Mereka bisa bermain dengan lebih agresif lagi ya sih. Untuk dapetin Turtle yang pertama kita kali ini. Yap. Dan Turtle yang pertama. Wuh, sama-sama level 4 sekarang. Ini dekat banget ya. Oke. Tapi sekarang Nino dan juga Round Elf mereka yang duluan menuju ke area de Turtle. Ada Owen juga mencoba untuk bisa mendorong tadi pergerakan dari Ki. Tapi Nihil di tempat yang berbeda. Open Fire dikeluarkan. Ada Nino tepat di belakang. Masih mencoba untuk bisa membantu Super Luke-nya. Mulai maju sedikit. Super Ken. Coba untuk bisa menghantarkan damage-nya juga. Nino masih mencari celah untuk bisa menggagu. Bagaimana pergerakan yang melikian oleh pemain-pemain dari Bikutan Alpha. Ada sedikit lagi. Ada satu Last Insanity langsung dikeluarkan. Tapi Turtle-nya menjadi milik. Yang langsung saya diamatkan oleh Nino dan Ki-nya menjadi korban di dalam pertempuran. Pertama mereka ada Super Luke-sanity. Terakhirnya Super Luke masih bertahan. Cerita di game yang pertama sama. Iya. Dan itu yang kita cari sebenarnya gameplay. Dari Alter Ego. Dengan impulsion yang akhirnya berhasil juga menangkap dua pemain. Dan sekarang Turtle ada di tangan mereka. Yap. Itu nice decision juga tadi ya. Mereset untuk Turtle-nya. Karena sudah melihat ancang-ancang dari Super Ken yang bakal masuk dengan Last Insanity. Yap. Dan waktu dia masuk. Timing berubah untuk retribution juga. Dan sekarang berarti dengan keuntungan yang sedikit lebih unggul lah ya. Ini mungkin bakal gak buat Nail-nya juga akhirnya lebih nyaman nih dengan penggunaan Roger-nya. Iya. Dan nyalaupakan Owen yang kelihatan lebih bebas sih sekarang. Dia lebih kelihatan aktif di minimap. Ya. Buat jalan, buat mengisi posisi kosong. Karena ya ini harus percaya juga sih. Buat Heist-nya bisa solo fam di main bawah. Oke. Ini Heist ditugaskan mungkin untuk diawala-wala ini yaudah bertahan hidup aja dulu. Betul. Tahan ya kan. Jangan sampai terpik off. Kalau bisa mundur aja. Iya. Jangan terlalu agresif. Hanya berbeda 7% aja. Dan sekarang Wintalker yang udah diamankan oleh seorang Nail ini bakal menjadi kunci juga sih. Dari setiap teamfight yang ada. Tapi dengan X-Berg di sisi jungler. Peran dari Super Ken ini bakal jadi seperti apa Om? Jelasnya perannya Last Insanity, Retribution. Anti-CC ya. Oke. Dia bakal nyanyi untuk anti-CC-nya untuk bisa menangin duel di posisi adu objektif nanti. Karena dia butuh juga X-Berg untuk di jungle. Biasanya first item-nya langsung ke Immortal dulu. Coba kita lihat. First item-nya bakal Immortal dulu. Karena dia butuh banget ya. Jadi dia udah punya flicker. Jadi rentan banget kalau Viraga Armor pecah. Ini gak bakal bisa ngapa-ngapain nanti. Untuk X-Berg. Jadi memang untuk saat ini mungkin harus menunggu terlebih dahulu ya. Dan kita bakal melihat juga seini dia. Oke. Ada sebuah pergerakan tapi Last Insanity lah yang menjadi penyelamat dari Super Ken. Sebagai pergerakan defensif dulu ya Pak Pulung. Karena memang ini jadi turtle yang penting banget loh. Kalau dari Super Ken-nya dipaksa pulang. Berarti ada waktu untuk alter ikut. Bersetanya Owen sendirian. Oke. Menjadi abang-abang Anunti bisa membuat pagar. Tapi Key tidak akan membiarkan itu berjalan dengan begitu mulus. Dan juga ada satu glorious pathway langsung dikeluarkan pula. Oleh Nino membuat sebuah pagar untuk mereka. Dan juga memberikan waktu untuk Nail. Bisa mengamankan lagi karakter tag ke luar. Sekarang Evil Shadow langsung mengandung aja ke arah beberapa player. Dan Key-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Coba lihat mereka mesuamu semua. Menghamatkan pergerakan pemain-pemain dari Big Catron. Eman juga ya di teamfight tersebut. Mereka cukup pede dengan hal itu. Dan Moreno juga terlalu jauh di bagian belakang. Untuk damage pun mungkin gak semastif yang diharapkan Om. Dari Moreno-nya harus lebih hati-hati ya. Dia gak punya skill dash kan beda dengan Valentina. Mungkin punya Arcane Shade-nya. Dari Moreno sendiri dengan Logi yang gak mau. Mengenai free fight mainin range-nya. Dan jelasnya Moreno bakal lebih hati-hati. Lebih takut lah buat bisa masuk ke teamfight. Dan ini bakal jadi terasa lumayan berat ya. Terus dari top lane ternyata masih bisa selamat. Tapi mungkin dari Superloop udah gak bisa berani. Seperti di game yang pertama ya. Karena sekarang power dari Nino. Juga akan cenderung lebih tinggi. Dengan 2.500 perbedaan gold yang ada. Oke mereka langsung saja berpindah tepat. Dan juga Eman hampir menjadi korban dari pergerakan yang diinisiasi oleh Rodel. Wah tapi ini dia Eman yang memang punya insting. Oke ada Vengeance tadi terlihat di dalam area tersebut. Sekarang Ipul jadi begitu baik tadi. Dari Moreno akan gak bisa dimaksimalkan oleh rekannya. Karena sekarang Ki saat ini terakhirnya. Ki-nya masih berputar-putar. Untuk bisa menjelamakan diri. Tapi Ki tidak bisa lagi untuk bisa menerima begitu banyak game-nya. Sama-sama ke dalam tubuhnya. Dia susah pun super Ken dengan satu pergerakan yang dia miliki. Last season iti tadi sudah dikeluarkan. Viraga Amorja menghilang. Dan dirinya pun langsung saja menjadi korban tambahan. Nail menjadi bintang di dalam pertempuran barusan. Triple kill berhasil diawankan oleh seorang Nail. Dan bahkan Nino kali ini memang tumbang. Tapi dia tutup jalan pulangnya gak ada yang boleh pulang sama sekali. Dan sekarang semua damage nilainya berhasil berjalan dengan baik tak, Ki? Wah, 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 di bagian tengah. Ki, yang diamankan juga tadi sebelumnya oleh Moreno hampir Om. Oke, tidak ada tempat yang aman ya. Bahkan di balik turat pun akan ditembus oleh alter ego sekarang. Karena mereka punya kekuatan menang level, menang item. Betul. Dan mereka pede banget untuk bisa nabrak dan dapetin point kill. Iya, mereka menang HP banget juga dari seorang Nino-nya. Jadi memang agak berat buat ditembus. Meskipun memang di sisi lain kita melihat Super Ken. Dia juga sosok Xbox yang sudah di takedown. Tapi dengan perbedaan damage yang udah mulai bisa dikasih. Ini mengambil beda banget karena Turtle juga jatuh ke alter ego. Mau dipaksa lebih dalam seperti apa pulung? Perfect Turtle dan sekarang mereka mengamankan. Satu alter yang ada di area mid. Mereka ingin lho Bi, tapi pulang sudah tadi untuk Moreno. Selamat dia. Ini target alter ego sekarang ya. Kelihatan ada Moreno dikit. Dibukain langsung gelu dari sepatu ya. Dipancing untuk teamfight. Kalau enggak ya kabur aja tuh buat si Moreno-nya. Karena kalau untuk teamfight di atas gelu dari sepatu. Kayaknya Moreno juga gak tebel-tebel banget ya. Untuk terima damage dari Hylos. Benar-benar. Dan yang harus diperhatikan juga. Ini ultimate dari Louis-nya gak boleh diambil lagi sih. Karena lumayan fatal ya. Akibatnya sekarang Owen. Maka coba untuk ditahan terlebih dahulu. Wehe, ada satu influence yang tadi harusnya di pelanggap begitu saja. Dan Ki menjadi korban di dalam sebuah inisiasi. Begitu mainnya jalan pulang. Yaudah coba lihat. Dibukain satu glorious paru. Dan begitu saja ada rebut kelas di dalam tubuh dari Nino. Nino yang masih bertahan di bagian belakangannya saja. Sekarang pertempuran terbagi menjadi dua. Nino-nya tertinggal. Masih dipergerakan dari Rodel. Mencoba untuk bisa menyelamatkan. Dengan satu pergerakan dimiliki oleh Nino. Dia pun tidak bisa pergerak. Dan langsung dikejar lagi. Dibalikin lagi. Piketon Alpha belum menginginkan kekalahan. Dan mereka mencoba membalaskan. Dibalaskan. Tiga pemain berhasil dihilangkan dan movement dari seorang Moreno. Ada bahkan? Oke, Rondel. Satu bar HP di dalam tubuhnya tersisa. Hanya butuh support sekian detik saja. Untuk kebalikin itu semua. Apa yang terjadi, Om Mawa? Overdive. Itulah yang terjadi tadi. Meskipun memang bagus. Setup dari Alter Ego. Tapi mereka tertahan dan banyak efek sisi di dalam terad yang sama tadi. Terpegang semuanya. Dan bahkan yang tumbang pertama kali ada Nile. Yang otomatis mereka tidak punya damage deal lagi. Iya, susah sih. Ketika Nile yang pertama kali tumbang. Mereka tidak punya sosok eksekutor yang sebesar itu. Dari segi damage-nya. Karena Hais juga sudah membuka hal itu dengan Blasting 2 terlebih dahulu. Sehingga tidak ada damage lagi. Dan mereka harus mundur. Tapi Nino ini bisa ditahan. Bahaya dari adanya Ruby dan juga Arlott. Iya. Mereka bakal ngehold di satu titik ya. Dan itu lumayan lama untuk stun lock yang bakal diberikan dari dua hero tersebut. Dan ini item sudah mulai jadi juga nih sekarang untuk Alpha. Oke. Panel slash sudah terlihat. Kaget kita. Kaget kita. Karena ya lumayan traumatis ya. Ngelihat movement-movement inisiasi yang dibikin oleh Bigatan Alpha. Tapi sekarang bakal lebih terfokus terlebih dahulu ke arah lurnya. Karena cicilan sudah mulai diberikan oleh Alter Ego. Dan tinggal menunggu saja siapa yang mau ngebuka team fight kita kali ini terlebih dahulu. Oke. Setidaknya sekarang di tahun Alpha membuat ini jauh lebih netral lagi. Jauh lebih mendekati lagi. Ada pergerakan Nino tadi. Yang satu ring of punishment yang dia milikin. Dia membuat sebab agar dan juga terdengar. Ada emo pendant. Dan juga Nino. Mulai maju ke pagi depan. Ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain milikin oleh Alter Ego. Nino yang mencoba untuk bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya rekan-rekannya. Dan Lord menjadi milik dari Alter Ego. Mereka dikejar. Ada satu pergerakan teleportation yang sudah lancar dikeluarkan. Akankah mau dikejar. Dan Naisa menjadi korbannya. Bakal untuk sekarang. Nino akan dirinya bisa selamat. Karena mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan lain-lainnya. Mengejar karamoreno. Ada dari Ki. Satu terakhir. Jajah Jail menggabung ke dalam area tersebut. Oke. Ini tiga ditengarkan dengan dua pemain. Dua kecil berhasil diamankan. Tapi sekarang Nail harusnya masih bisa melarikan diri. Tapi hati-hati. Karena Owen juga sudah mulai mendekat. Dan mereka berhasil selamat. Backupan dari Owen begitu baik. Secret Hammer dikeluarkan. Tapi loh. Mau tidak mau. Ada yang mau badan dan juga klikernya begitu baik. Dikeluarkan Super Luke. Wow. Wow. Bigetron Alpha. Bermain dengan terlalu galak di game kali ini. Potensial. Dari adanya Luoyi mereka maksimalkan dengan baik bahkan Super Luke. Mereka gak mau ngerelain satu kesempatan sekecil apapun. Dan mereka berhasil. Siapa yang bilang tim fightnya sudah berakhir tadi karena masih di initiate juga. Oh. Tarikan lagi Pak Pulung. Nino. Tapi masih terlalu tebal kalau narik Nino. Dan dia pun masih berada di dalam inner turretnya. Ya dan sebenarnya untuk Owen sendiri sekarang juga udah lumayan tangki ya Om. Ya. Tapi setenggin-tenginya Owen dia butuh momen juga. Dan momen ini yang bakal harus dicari. Eman belum tertrigger untuk Purify. Dan Eman juga. Ini sangat susah untuk bisa ditangkap. Kalau memang dia bisa di pick up ini harus di all in banget buat Eman nya. Dan Purify bakal kebaikannya buat Eman. Ya. Ya pasti ada super look juga untuk menahan yang lain. Lumayan berat memang. Tapi diversion yang dimainkan Moreno. Itu tuh Om. Itu yang bahaya. Dan ya kita tahu bagaimana Lo Yi juga ya. Moreno ini sempat dapetin money di minggu yang pertama. Oke. Super Ken sekarang menjadi orang terdepan. Iya, iya, iya. Dan juga ada konsil yang sudah terdengar. Karnakan mereka mulai maju ke pagi depan. Karena sekarang super look menjadi. Satu abang-abang yang akan memimpin. Tapi ternyata mereka mundur kembali. Wah tensinya sih berasa banget ya di game kali ini. Karena memang bikin Alfa main dengan sangat amat agresif. Siapapun yang bisa dia tarik. Akan mereka tarik seperti yang di momen ini. Iya. Dan juga untuk early advantage milik Alter Ego. Ini sudah mulai bisa dibalikan juga. Gakkan Alfa mereka sudah mulai pegangkan. Pindah ke area bawah. Akan semakin dekat lagi kita harap tidak. Ditahan terlebih dahulu. Yang sebenarnya ya. Kalau kita ngomong dari Alter Ego. Di Lord terakhir lah ya. Sebenarnya zone outnya udah bagus. Ya ketika mereka mundur. Inilah diversion dari seorang Moreno yang harus diperhatikan. Jadi yang jadi permasalahan gimana. Untuk bisa menjangkau posisi Moreno di detik-detik seperti ini. Hmm ya gak cuma Moreno nyarinya. Eman juga. Yang tampil agresif dengan Purify yang bakal dibawakan dengan dia. Dan itu sebelahnya berdua. Adi gue lihat yang dibawah nih. Itu dibawah ketemu harusnya itu. Ngobrol lah berarti. Lama sih. Tapi oh. Oke Yowan menjorong tadi dengan Sunseeker Hammer. Tapi Super Ken dengan Vira Garmore yang masih banyak di dalam tubuhnya. Santai dulu bos. Betul. Gak ada masalah sih sebenarnya masih ada last insanity juga. Masjana immortal. Jadi masih banyak yang bisa dibawakan dengan Super Ken. Dan bahkan untuk ngecas baterainya sendiri bisa nih sekarang. Ngambil-ngambil dari Lord yang bakal dipok juga. Nah ini nih untuk Lordnya ya. Apakah akan terjadi kembali Lord terakhir kita. Dengan gameplay yang bagus banget dari bikinan Alpha. Atau sekarang dengan posisi bikinan Alpha yang lebih memegang kendali di area Lord. Oke. Terlihat. Ada pergerakan Nina yang ketahuan juga tadi. Tapi Lord masih belum menjadi milik siapapun. Lima player dari masing-masing tim. Mereka berada di area river. Mereka mencoba untuk bisa memperbuka. Karena Lord tersebut. Super Luke akankan dipindahkan posisinya. Karena sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi. Karena beberapa player pertempuran kembali terjadi dalam air tersebut. Ninon yang menjadi korban terdepan. Owen menjadi korban kedua. Tapi Ki langsung saja menyusul. Rodelnya masih ada di bagian belakang. Itu juga Niel. Dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Denimuun harus berhasil selamat. Karena sekarang dia langsung dikejar kembali. Akankah perpindahan tempat kali ini mau dilakukan. Tapi ternyata tidak dari Moreno. Dua tukar satu untuk saat ini. Dan mungkin untuk bermain terlalu agresif bukan jadi jawaban. Karena bermain dari begini Alpha juga kehilangan darah yang cukup banyak. Jadi untuk arah Lord mungkin akan lebih di peningan buat sekarang Om Owa. Iya. Ini sepertinya bakal bisa ngisi untuk pedagang armornya. Dan menurutku ya nih ya. Titik balik buat Alter Ego adalah kalau mereka bisa pick off Eamon. Sedari tadi Eamon sudah ditargetkan. Ninel sudah langsung ke belakang juga fokus. Buat dapetin Eamon. Tapi dia bisa selamat juga. Ngedash terus-terusan. Kabur dari situasi yang sulit. Dan bahkan dapetin point kill tadi. Belum kejawab ya dari Eamonnya. Cuma di awal tadi kan diterpik sekali aja tuh tadi tuh. Dan mungkin dalam posisi defensif ini bakal jadi berbeda juga. Buat temen-temen dari Alter Ego. Dari segi defensif mereka punya space yang lebih banyak. Mereka punya turret juga sebagai bala bantuannya. Dan tetap harus respect juga dengan begini Alpha yang punya diversion. Karena itu bakal jadi ancaman mereka juga. Iya. Hanya single terpik off saya untuk di early-nya. Dan bahkan kali ini. Dari begini Alpha mereka bisa slow push juga ya. Three lane push bakal dianggap untuk begini Alpha. Mimikinnya betul. What's up and dead-nya bagus banget. Dan berhasil mendapatkan ke arah Nino. Shock terapi. Cuma ngepok ya. Kasih damage gilan aja. Karena memang tebal juga buat Nino-nya. Gak bakal bisa langsung di terpik off. Terbiarkan rupa. Kecuali memang di belakangnya ada follow up zaman force. Seperti yang diciptakan tadi waktu di fight di Lord. Iya. Pengen cari pressure-nya dulu ya mungkin Om. Dan sekarang memang Lord-nya masih akan coba untuk di hold lebih lama lagi. Di bagian bottom lane. Mereka bakal coba untuk mengupayakan wave minion lainnya. Dan sepertinya bakal fokus di bagian bottom lane. Untung sekarang dengan Nino yang sudah mulai dikejar. Hep. I'm off and dead-nya dikeluarkan kembali. Disupport juga dengan arah pergerakan Moreno tadi di bagian belakang Lord. Jadi orang terdepan Lord. Menjadi satu. Penteh begitu baik banget tuh sekarang mereka semua. Berhasil mendapatkan Haisan tirian. What's up and dead-nya. Tuh emang juga sendirian loh di area lo. Perumah ini gak ada follow up kena semuanya. Oke dan untuk sekarang kena semuanya. Menjadi satu momentum yang begitu indah yang dilakukan. Dan pemain yang begitu enak apa. Dan juga langsung dibalaskan. Dengan ada satu impulsian yang sudah langsung dilakukan. Nino-nya masih berusaha untuk bisa balik lagi ke dalam satu base. Dan juga ke region SPN yang milik. Tapi awan. Kehilangan SP begitu banyak pakat. Sekarang terbuka dengan begitu bebas ya. Dan kebedakan harusnya bisa didapatkan lebih ke dalam apa. Karena hanya ronde sendirian. Harus mempertahankan dan base. Bener-bener dipertahankan begitu saja. Tanpa diapa-apain oleh Bigatron Alpha. Bigatron Alpha. 2.0 bermainan. Yang begitu mengerikan Moreno. Dan juga Superlook. Superlook.